Kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, sebab itu kita perlu membekali diri dengan ilmu bela diri. Berikut ini adalah latihan bela diri untuk mengatasi tindak kejahatan di jalanan. Bela diri taktis atau pertahanan praktis ini, tekniknya bersifat menyemputkan penyerang secara cepat dengan cara yang efektif dan efesien. Itu tadi adalah bentuk pertahanan diri saat di jalanan, kemudian kalau misalnya dalam jarak dekat bisa dia melakukan teknik mencetik, angkat tangan sama seperti tadi. Sebenarnya lawan ini membuka banyak sekali titik lemah, kita bisa ambil kepalanya, bisa ambil badannya. Salah satunya kita ambil bagian kepala, contohnya adalah hidung. Hidung adalah satu titik lemah. Kemudian kita ambil lagi yang lain, misal kegorokan. Lagi kita ambil lagi yang lain. Kemudian kita ambil lagi yang lain, kelinganya. Oke. Kemudian saat kita dipegang, dipegang dengan satu tangan. Pencet. Oke. Kalau kita tidak ingin melakukan teknik mengukur, kita bisa bangang teknik melepas. Biasanya saat kita dipegang, kita merontak, orang akan lebih pencet. Malah, kira-kira orang bisa dengan dua tangan. Kalau dia misalnya memegang dengan satu tangan, kita ingin melepas dengan teknik melepas pegangan. Kemudian saat kita berusaha melepas pencetnya, dia menggunakan dua tangan. Oke. Gunakan teknik yang serupa, tapi dengan segi verifikasi. Pegang yang kuat. Oke. Ini biasanya saat kita berontak, dipegang, orang akan makin kencang. Oke. Lakukan ke arah sebaliknya. Oke. Yang kedua lagi, dengan tangan kencang. Oke. Kalau tadi kita ambil ke atas, sekarang lompat. Kita berusaha membuka, dia masih menahan. Ini ada beberapa cara kencang. Ada beberapa cara. Ya, cara pertama adalah saat kita berusaha membuka, lawan biasanya akan terus mengencangkan tangannya. Oke. Kalau kita seperti itu akan membangun tenaga, lebih baik kita gunakan trik untuk melepas pegangan. Trik pertama adalah ambil ke atas. Oke. Oke. Yang kedua, saat melepas pegangan dengan dua tangan. Ini kita susah untuk membuka. Tadi kita ambil ke atas, sekarang kita ambil ke bawah. Oke. Kita ulang. Satu. Selanjutnya kita terserah. Dia maju, dia maju, maju. Oke. Warnanya kita susah untuk berlapas. Semakin kita berontak, semakin kencang dia akan mencuk. Tarik kencang dia akan mengelepas dari tadi kuncang. Seperti ini adalah cek kuat. Oke. Pertama, ambil titik pintanya. Tahan, jalan nafas kita. Kemudian, mundur lagi ke belakang. Hantan kemampuan. Cara kedua. Tahan. Pergelangannya supaya pemakasan kita tidak terlalu terkunci. Tahan, buka, keluar. Ini kita bisa balik. Halo, mundur. Di zaman sekarang ini kan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Yang dimana kita itu perlu adanya suatu cara yang cepat untuk menindaklanjuti orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Artinya, disini kita selalu berusaha untuk membuat diri kita itu menyelesaikan ketika orang berbuat jahat. Gimana kita caranya untuk mengantisipasinya. Karena latihan taktis ini simple, efisien, langsung melumpungkan orang. Tidak berarti. Latihan bertempat di Dojo Mr. BMG Jalan Ayani. Kilometer satu Banjarmasin ini. Sistem latihannya ada yang berupa latihan secara pripet atau perorangan maupun secara kelompok. Demikian latihan meladiri taktis yang ada di Banjarmasin. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.